Fakta unik tentang burung elang Kecepatan terbang burung elang di udara bisa mencapai 300 km per jam, dan akselerasi terbang burung elang akan bertambah dan mencapai puncaknya manakala sedang mengincar dan memburu mangsa. Dengan kecepatan yang dimiliki, seekor burung elang mampu terbang dan menjelajah menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Penglihatan burung elang sangat tajam Kemampuan penglihatan dan ketajaman mata burung elang sangatlah baik. Burung elang dapat melihat mangsanya dari jarak yang relatif jauh. Burung elang dapat melihat mangsanya bahkan ketika terbang di udara dengan ketinggian 100 kaki dari permukaan tanah. Saking baiknya mata elang, jika dibandingkan dengan mata manusia, maka penglihatan burung elang sekira 8 kali lebih tajam daripada penglihatan manusia normal pada umumnya. Burung elang berdarah panas Suhu tubuh pada burung elang rata-rata berada di kisaran 40 derajat Celcius. Suhu tubuh burung elang ini akan terus dijaganya menggunakan metabolisme tubuhnya sendiri. Hingga saat suhu udara di sekitarnya turun, maka burung elang akan menggunakan simpanan panas tubuhnya tersebut. Telur burung elang keras Cara kembang biak burung elang adalah bertelur. Biasanya, seekor burung elang betina setelah bertelur ia akan membuat sarang untuk menyimpan telur-telurnya. Sarang burung elang ini terletak di tempat yang tinggi untuk membuat anak-anaknya aman dari gangguan hewan lain. Telur yang dihasilkan dari seekor burung elang betina memiliki tekstur bagian luar yang keras. Burung elang memiliki sifat monogami. Burung elang dikenal sebagai hewan yang setia. Seekor burung elang hanya akan memiliki satu pasangan. Namun jika pada suatu ketika pasangan burung elang ini mati, maka burung elang yang masih tinggal dan hidup akan mencari pasangan burung elang yang lain untuk kawin dan berkembang biak. Burung elang sulit berkembang biak. Telur burung elang membutuhkan waktu yang relatif lama hingga menetas. Burung elang membutuhkan waktu sekitar 40 sampai dengan 50 hari untuk mengerami telurnya hingga menetas. Jumlah telur yang dihasilkan burung elang tidak banyak, biasanya hanya berjumlah 2 hingga 3 butir setiap tahun. Itulah yang menyebabkan populasi burung elang sangat terbatas dan sulit berkembang biak. Paru dan Cakar Burung Elang Kuat Ujung paru burung elang yang sangat runcing memudahkan burung elang untuk merobek dan mencabik mangsanya. Selain paru, burung elang juga memiliki sepasang cakar yang memiliki kuku-kuku panjang dan tajam untuk menerkam, merobek dan membunuh mangsanya. Kaki burung elang memiliki otot yang kuat yang mampu melakukan cengkeraman yang sangat kuat untuk menerkan dan mencabik mangsa. Usia Hidup Burung Elang Panjang Seekor burung elang dapat hidup hingga 70 tahun. Ketika seekor burung elang mencapai umur 40 tahun, ia akan mengalami fenomena bulu rontok. Selain itu, seekor burung elang di usia tersebut juga akan memiliki bentuk paru yang semakin mengarah ke bawah. Semakin bertambahnya usia burung elang, berpengaruh juga terhadap frekuensi terbangnya di udara. Burung elang selalu makan daging segar. Seekor burung elang hanya akan makan daging segar, bukannya bangkai. Makanya burung elang akan selalu berburu untuk memperoleh daging segar yang kemudian dikonsumsinya. Latihan terbang ekstrim anak burung elang Anak burung elang dilatih untuk dapat terbang dengan cara yang ekstrim oleh induknya. Induk burung akan melatih anak mereka ketika baru menginjak 2 atau 3 bulan. Induk burung elang akan merusak sarangnya sedikit demi sedikit, sehingga memicu rasa-rasa tidak nyaman pada anak-anak burung elang. Dengan begitu, ketika anak elang keluar dari sarang, mereka akan belajar terbang dan membuat sarang sendiri. Cara induk elang memberi makan anaknya Ketika induk burung memberi makan anak-anaknya, induk burung akan memberikan makanannya dengan mengigit makanan pada paruhnya sembari terbang berkeliling di sekitar sarang. Sehingga anak-anaknya sedikit demi sedikit bergerak keluar dari sarang. Demikian fakta unik dari burung elang yang bisa sahabat ketahui, semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk sahabat semua. Terima kasih telah menonton!